Pemerintah Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo menanggapi adanya tenutan usulan pemubaran Komisi Pemberatasan Korupsi atau KPK disambut sejubat. Menurut Jokowi, lembaga KPK sudah bekerja bagus dengan sistem yang bagus. Terbukti hampir setiap bulan ada tertangkap operasi tangkap tangan atau OTT. Saat mengunjungi pasar tradisional lincun di kota Binjai, Presiden Jokowi Dodo menegaskan lembaga KPK saat sudah bekerja dengan bagus dalam memberantas korupsi. Adanya pernyataan usulan agar sebaiknya KPK dibubarkan saja karena tidak efisiensi dalam memberantas korupsi seperti yang saat ini ramai menjadi bahan pemberitaan ditanggapi senyum Presiden Republik Indonesia. Jokowi tidak memberikan jawaban mendalam. Menurut Jokowi, saat ini lembaga KPK bagus dengan sistem kerja bagus dan hampir setiap bulan KPK berhasil menangkap OTT di berbagai daerah di Indonesia. Presiden Jokowi mengaku perlu ada yang dievaluasi di tubuh lembaga KPK dan diperbaiki, bahkan tidak hanya di lembaga KPK saja. Presiden Jokowi Dodo enggan lebih mendalam membahas lembaga KPK dan langsung meninggalkan kerumuran jurnalis yang meliput kunjungan Presiden Jokowi Dodo di kota Binjai. Dari Binjai Muhammad Jainal Tanjung, AI News melaporkan.